Selamat datang di channel saya Rak Roitizer Seperti yang kalian tahu, nama belakang dari rak yang memiliki nama Roitizer ini Merupakan salah satu ras yang ada di menara Karena sesuai informasi, bahwa di menara ini memang banyak banget ras yang ada di sana Kalian bisa lihat ya di gambar yang gue tampilin ini Kalau di dalam menara, terdapat banyak sekali ras atau suku-suku yang tinggal di sana Dari yang berbentuk manusia, lalu berbentuk setengah hewan, seperti rak, sampai ada yang berbentuk dwarf atau kurcaci Sesuai informasi, di tempat Roitizer tinggal atau tempat asal usur rak Di sana dikatakan hanya terdapat Roitizer dan sisanya hanya merupakan jenis kura-kura Itu yang menjadi alasan kenapa rak sering banget memanggil orang lain dan mengganti nama orang lain dengan sebutan kura-kura Sebenarnya, masih banyak yang belum yakin termasuk mimin sendiri Apakah kura-kura yang berada di tempat asal rak ini memang benar memiliki bentuk kura-kura seperti pada umumnya Atau jangan-jangan memiliki bentuk yang lain Selain itu, kalau gue baca di beberapa forum Di sana ternyata banyak banget yang berteori dan menghubungkan kata kura-kura ini Dengan salah satu pemimpin dari sebuah keluarga agung Yaitu Hendolok Blood Mother Karena Hendolok sendiri memiliki julukan yang disebut sebagai Long Live Turtle Tapi gue gak yakin sama teori ini Apakah benar kura-kura yang dimaksud memiliki persamaan dengan julukan itu Atau hanya memang kebetulan aja Kalau mereka memiliki panggilan yang sama Jadi gak akan gue perpanjang apalagi bahas tentang ini Karena gue sendiri aja jujur gak yakin sama teori ini Tapi kalau kalian punya info lebih mengenai hal ini Kalian boleh nambahin di kolom komentar ya Lalu kita balik lagi ke Roitizer Sebagai tokoh pendukung MC kita yaitu BAM Dan merupakan anggota dari tim inti yang dimiliki BAM Bisa dibilang Rack ini memiliki role atau peran yang cukup penting Selain itu Rack sendiri memiliki beberapa kelebihan Dan rahasia tersembunyi mengenai perannya di cerita Tower of God ya Dan disini kita mulai terlebih dahulu pembahasan mengenai beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Rack Yang membuat gue berpendapat Kalau Rack ini merupakan karakter pendukung MC yang cukup penting Selain dari mempunyai badan yang besar dan tenaga yang kuat ya Pada awalnya, kalau kita lihat Memang karakter ini sudah terlihat kuat karena struktur badan dari Rack sendiri Namun sebenarnya, selain dari tubuh dan tenaga yang terlihat kuat Sebenarnya Rack ini memiliki kemampuan atau kelebihan yang gak bisa diremehin Dan bahkan tidak dipunyai oleh beberapa karakter yang lain Nah, berikut gue jelasin mengenai kelebihan yang gue maksud dan dimiliki oleh Rack Yang pertama, Ketahanan Fisik dan Ketahanan Shinsu Yang pasti, hal ini kita dapat lihat dalam episode awal Yaitu tes yang dilakukan di lantai evankel Di sana, kita diperlihatkan Rack yang sangat mudah untuk melewati dinding Shinsu Yang dibuat untuk mengeliminasi para regular Yang bisa dibilang, mereka tidak layak untuk menaiki menarah Jika mereka tidak bisa melewati dinding Shinsu tersebut Karena jika seseorang tidak bisa melewati dinding Shinsu di sana Sudah pasti orang itu akan kesulitan untuk dapat menahan tekanan Shinsu yang semakin tinggi Walaupun Rack sempat terlempar karena terkena dorongan Shinsu yang diberikan Leroro Tapi sebenarnya hal itu tidak bisa dibandingkan dengan BAM Yang tidak terlempar saat itu ya Sebenarnya, jika kalian perhatikan Rack merupakan salah satu kandidat yang dengan mudahnya dapat melewati dinding Shinsu tersebut Bahkan menurut gue sendiri, hal ini bisa dibandingin Atau malah Rack memiliki potensi yang lebih kuat Dibandingkan para keturunan dari 10 keluarga Agung Yang ada di lantai itu Contohnya seperti Kun, Lauri, dan Anak Nah, jika Rack dibandingkan sama mereka saat itu Menurut gue, Rack gak kalah hebatnya dengan para keturunan 10 keluarga Agung Oleh karena itu, kenapa gue bilang Rack mempunyai ketahanan Shinsu yang sangat kuat Ketahanan Shinsu yang dimiliki oleh Rack ini Sebenarnya dipengaruhi juga oleh kebiasaan Rack dari tempat asalnya Karena Rack diharuskan memburu dan menangkap mangsanya di kadar Shinsu yang cukup tinggi Sehingga gak heran secara gak langsung tubuh Rack dapat beradaptasi di kadar Shinsu tinggi Hal itu juga dapat dibuktikan pada saat Rack bertarung dalam Ark Workshop Yang dimana Rack harus menangkap musuhnya saat itu Dan membiarkan serangan api dari Yeon Ewa menyerang Rack dan musuhnya ini Agar musuhnya terkena serangan langsung dari Ewa Menurut gue, walaupun kelihatannya Rack hanya terkena sedikit Hal ini membuktikan bahwa ketahanan pada tubuh Rack Pada suatu Shinsu yang bahkan berbentuk api dari keluarga Yeon bisa ditahannya Selain ketahanan Shinsu yang kuat pada tubuh Rack, Rack juga memiliki ketahanan serupa pada serangan fisik yang dapat diterima oleh tubuhnya Di saat pertarungan yang sama dalam Workshop Beto Ladi Kita bisa melihat walaupun mengalami luka yang parah akibat dari tusukan oleh lawannya Namun Rack masih tetap bisa bertarung dan bahkan masih bisa menahan musuhnya itu Sambil menahan serangan api dari lemparan Yeon Ewa Di pertarungan lain pun, Rack menunjukkan kalau memang dirinya berbeda dari orang-orang biasanya Pada aks stasiunem Han, Rack sempat melawan salah satu dari keluarga Arie, yaitu Arie Inieta Di sana dia menunjukkan perbedaan ketahanan fisik yang dimiliki dirinya Dan dapat menahan serangan-serangan dari Arie Inieta Bahkan, Arie Inieta menyebut Rack ini seorang monster Monster yang dimaksud ini bukan monster karena penampilan Rack ya Tapi karena cara bertarungnya dan bertahan Rack yang disebut sebagai monster oleh Arie Inieta ini Itu yang gue sebut ketahanan Shinsu dan ketahanan fisik milik Rack Yang menjadi suatu kelebihan yang dia punya Karena memang, Rack memiliki perbedaan jauh dari segi ini dibandingkan dengan orang-orang biasanya Walaupun sayangnya, dalam pertarungan ini Rack harus menerima kekalahannya Dan juga kehabisan tenaga untuk melawan Arie Inieta Yang kedua, isting pertarungan yang kuat Kekuatan ini merupakan kelebihan Rack yang dapat sangat berguna untuk membantu dirinya dan timnya dalam suatu pertarungan Kekuatan ini pun, kalau kita lihat, memang jarang banget dimiliki oleh karakter lain Istingg pertarungan yang dimiliki Rack ini, dikatakan memang sebenarnya Rack memiliki kekuatan ini Dikarenakan kebiasaannya saat memburu mangsanya di tempat asalnya dulu Tapi menurut gue selain itu, ada hal lain yang mempengaruhinya Kenapa Rack bisa mempunyai istingg dan ketahanan yang kuat ini? Nah tentang itu, nanti gue masukin ke dalam kelebihan Rack yang terakhir Lanjut mengenai kekuatan insting Rack Salah satu kelebihan dari insting yang dipunyai oleh Rack ini Kita bisa lihat dan ditunjukkan Saat pertama kali Rack mengetahui dan menyadari Sumber kekuatan yang sangat kuat dari salah satu senjata 13 bulan Yaitu Green April dan Black March Bahkan Rack bisa menyadari dan menilai kekuatan tersebut dari kejauhan Dan Rack bisa membandingkan seberapa kuat pemilik senjata tersebut Di saat orang lain bahkan gak ada yang sadar akan kehadiran BAM dan Black March-nya Kegunaan insting ini sebenarnya sangat berguna banget Dan bahkan sangat membantu Rack di beberapa petarungan Contohnya, kayak petarungan melawan Arya Inieta yang tadi gue sempat sebutin Bukan hanya karena ketahanan fisik yang dipunyai oleh Rack Namun Rack sempat berhasil menghindari beberapa serangan dari Arya Inieta Bahkan Arya Inieta sendiri sempat kagum Karena Rack dapat beberapa kali menghindari serangan darinya Yang seharusnya sesama regular seperti dirinya ini Akan sulit menghindari teknik dari serangan keluarga Arya Kecuali BAM ya Yang bahkan seseorang dari keluarga Kun aja Seperti Kunran Tidak dapat menghindari serangan dari Arya Inieta loh Keren harus menahan serangan Arya Inieta ini Dengan tubuhnya Supaya bisa menyerang balik Lalu Rack mengakui Kalau dalam pertarungan itu Dia dapat menghindari beberapa kali serangan tersebut Karena dia memiliki insting yang cukup kuat Jadi menurut gue Insting yang dimiliki Rack ini Layak dimasukkan ke dalam suatu kelebihan dari Rack Yang ketiga Teknik Spear Barrier Sebagai pengisi posisi Spear Barrier Rack ini bisa dibilang salah satu kunci yang membuat kemenangan Pada beberapa pertarungan bersama timnya Kalau dari wiki sih dikatakan Rack ini memiliki kemampuan yang ekspert dalam Spear Barriernya Hal ini memang dapat terlihat dari season 1 ya Saat Rack mendapat posisinya sebagai Spear Barrier Dia dapat lolos dari ujian pada lantai 2 Dengan usahanya dan latihannya Untuk mengenai sebuah sasaran yang sangat jauh Bahkan regular setingkatnya Tidak dapat lolos dalam ujian tersebut Saat itu memang hanya Rack dan Akyung Yang dapat lolos dari ujian tersebut Berarti memang bisa dibilang Kemampuan Spear Barrier dari Rack ini Di atas dari regular lainnya Yang setingkat dengannya Apalagi dalam timnya ini Terdapat Kun yang sangat jenius Yang dapat membantu setiap serangan Rack Dengan memberikan posisi musuh yang tepat Untuk bisa melempar Spear-nya Hingga tepat sasaran Dengan kekuatan yang berasal dari teknik Spear Barrier Yang dimiliki Rack ini Dan ketepatan posisi musuh yang diberikan oleh Kun Sebenarnya kombinasi mereka berdua Bisa dibilang sangat membantu BAM Dalam beberapa pertarungan Bahkan dapat membantu BAM Dalam pertarungan melawan beberapa ranker Awalnya Spear yang digunakan Rack ini Memang merupakan tombak biasa Yang digunakannya Saat memburu di tempat asalnya Lalu pada season 2 Spear dari Rack ini Dapat digantikan dengan Spear yang cukup kuat Yang ia dapatkan dari workshop battle Yaitu Mad Shocker Mad Shocker memiliki bentuk warna merah Dan memiliki tambahan spiral pada tengahnya Dengan tambahan dari Spear-nya ini Bisa dibilang kekuatan yang diguniki oleh Rack ini Di upgrade lah ya Karena walaupun sekuat apapun Rack Dan sejago apapun Rack Dalam kemampuan Spear Barrier-nya Serangan yang dihasilkan akan memiliki efek yang kecil Jika yang digunakan hanya sebuah tombak biasa Tapi dengan tombak yang baru ini Yaitu Mad Shocker Walaupun memiliki rank senjata peringkat E Dengan kombinasi dari Rack Hal ini dapat sangat membantu BAM Dalam beberapa pertarungannya Termasuk pertarungan melawan salah satu ranker Dari tembok koesitensi Selain itu Walaupun Spear Barrier-nya Merupakan teknik serangan khusus Untuk jarak jauh Namun dengan tombak yang Rack pegang ini Dapat juga menjadi senjata jarak dekat Serta alat pertahanan yang cukup sempurna Ditambah Dengan atribut kekuatan ketahanan Shinsu Dan ketahanan fisik yang Rack punya Selain Mad Shocker Ada sebuah tombak yang paling kuat dari semua tombak yang pernah Rack punya Yaitu Ancient Spear Sebenarnya Nama tombak ini belum pernah dikasih tau jelas Dan juga peringkatnya Namun gue berpendapat sendiri Jika kita lihat dari efek serangannya Yang ditimbulkan dari tombak ini Bahkan Shio berkata dalam blognya Kalau sebenarnya kita sama sekali belum pernah melihat Spear ini diaktifkan Tapi kenyataannya Efek dari serangan tombak yang belum diaktifkan ini Dapat melukai dua ranker kelas tinggi Doom dan Kill Helm Yang menghasilkan luka cukup parah Bahkan memerlukan pemulihan yang cukup lama Akibat dari serangan tombak ini Jadi gue menyimpulkan Bahwa kemungkinan Spear ini memiliki setidaknya Peringkat B sampai A Kalau kalian bertanya Ada di mana tombak itu sekarang? Gue melihatnya pada saat di scene season 3 Episode 36 Setelah Bam berhasil mengalahkan Gado Dan menyelamatkan Doom Dari mantra yang melekat pada dirinya Rak yang saat itu sedang merencanakan Untuk membantu Bam menghadapi Kalavan Di dalam tembok koisitensi Terlihat tombak itu sudah berada di tangan Rak kembali Dengan kondisi Spear itu sudah dikecilkan Atau dikompresi dari ukuran aslinya Berarti bisa dibilang Bahwa Spear itu sekarang ada di inventory milik Rak Namun sampai saat ini Rak belum sama sekali menunjukkan kembali Spear tersebut Dan masih menggunakan Night Shocker untuk ditarung Banyak yang bilang Kalau nantinya pada stasiun Battle of Ness saat ini Di saat Bam dan timnya akan kabur setelah menolong Jin Sungha Tombak itu diperkirakan akan dipergunakan Rak kembali Untuk membuka jalan pelarian mereka Ya tapi itu hanya perkiraan dan teori Apakah benar Rak akan menggunakannya kembali pada Ark ini? Kita tunggu aja kepastiannya nanti Lalu yang keempat Yaitu Native One Untuk saat ini Kelebihan terakhir Rak yaitu sebagai keturunan dari Native One Ternyata selama ini Rak memiliki darah dari keturunan yang sangat berpengaruh terhadap cerita di dalam Thor of God Hal ini juga dapat dilihat bahwa beberapa kali terdapat ukiran gambar di batu atau di tembok yang terlihat seseorang yang menyerupai Rak Lalu seperti yang sebelumnya gue bilang Mengenai ketahanan fisik dan ketahanan Shinsu Serta insting yang dimiliki oleh Rak ini Menurut gue Bisa dibilang kelebihan Rak ini Dipengaruhi karena dia merupakan keturunan dari Native One Sehingga Rak bisa memiliki kelebihan itu semua Lalu tentang penjelasan detail dari Native One Kalian bisa lihat di video gue sebelumnya Karena merupakan keturunan dari Native One Di saat Ak lantai tersembunyi Dan saat Rak mendapatkan latihan yang diberikan oleh Kun Edwan Di saat latihan itu Ternyata Rak dapat menemukan bentuk Shinsunya Dan menambahkan suatu atribut Shinsu berbentuk elemen batu pada tubuhnya Sehingga hal ini dapat menjadikan sebuah pertahanan yang sangat membantu Rak dalam pertarungan Selain itu kemampuan Shinsu batu yang dimiliki Rak ini Juga bisa digunakannya sebagai serangan yang sangat kuat Hal yang membedakan Rak dengan orang lain Dalam pengendalian bentuk Shinsunya ini Yaitu cahaya putih yang menyelimuti tubuh Rak saat dia menggunakan kekuatan elemen tersebut Sehingga dari situ Kun Edwan menyadari bahwa Rak merupakan keturunan dari Native One Di sini gue melihat suatu keanehan sebenarnya Kalau kalian perhatiin Pada awalnya cara Rak mendapatkan bentuk Shinsu batunya ini Dengan cara mencoba memakan batu yang ada di sekitarnya Setelah itu pun Rak dapat mengendalikan batunya Seolah-olah kekuatan yang dimakan Rak ini Bisa disalurkan ke dalam tubuhnya Dan menambahkan kekuatan pada dirinya Dan keanehan itu Sebenarnya gue temuin pada season 1 episode ke-8 Kalau kalian baca versi inggrisnya Saat itu Rak bilang bahwa Dia akan mendapatkan kekuatan dari musuhnya Dengan cara memakannya Dengan cara yang pernah dikatakan Rak ini Lalu pada season 2 Rak memakan batu yang ada di sana Dan setelah itu Rak mendapatkan bentuk Shinsu batunya Apakah itu suatu kebetulan Jika Rak mendapatkan kekuatannya dengan cara memakan sesuatu? Sebagai Native One Hal ini juga dapat menjadi alasan Kenapa Rak dapat menggunakan sebuah tombak ancient Di dalam kandang yama tanpa mengalami efek samping yang dapat menyakiti dirinya Oh iya, gue menambahin sedikit tentang video gue sebelumnya Mengenai Native One Ada informasi yang lewat Saat Rak melihat dan merasa kenal akan api dari kekuatan ancient gajah milik Evan Kale Hal ini yang menghubungkan kita bahwa mungkin Rak dengan ancient gajah ini memiliki hubungan spesial sebagai Native One Ternyata informasi yang lewat itu Rak gak hanya kaget melihat api dari kekuatan gajah milik Evan Kale Tapi sebenarnya Rak juga sempat kaget Dan diam seakan-akan merasa kenal Kepada ancient berbentuk banteng milik Kale Lam Kalian bisa baca di season 3 episode 29 ya Hal ini sebenarnya menyatakan dan sangat mendukung Bahwa ketiga dari karakter ini Rak, ancient gajah, dan ancient banteng memiliki hubungan spesial Yang mungkin mereka adalah keturunan dari Native One Dan itulah kelebihan Rak yang dimiliki saat ini Tapi sebenarnya bisa dibilang kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh Rak ini Kebanyakan didapat karena memang dia memiliki darah khusus sebagai Native One Tapi sebenarnya walaupun Rak mempunyai kelebihan-kelebihan yang gue sebutin tadi Dan cukup pantas sebagai karakter pembantu dari MC kita Yaitu Bam Sayanya banyak orang yang berpendapat bahwa perkembangan karakter Rak ini Sangat mengecewakan Dan bahkan gue sendiri pun berpendapat yang sama akan hal itu Pada awalnya memang Rak ini diperkenalkan Sebagai karakter seperti monster yang kuat Yang memiliki tujuan kalau ia akan melampaui segalanya yang ada di menara Namun lama-kelamaan Karakter Rak ini justru hanya terlihat sebagai karakter yang membawa kelucuan Dan bukan menjadi karakter yang menakutkan lagi ya Kita bisa lihat ini di pertengahan season 1 sampai dengan akhir dari season 2 Karakter ini justru paling sedikit mengalami perkembangan dibandingkan karakter Tower of God lainnya Contohnya pada awal season 2 dibandingkan dengan anggota tim yang lain Seperti Sibisu Justru perkembangan dari Sibisu ini telah membuat nama timnya sangat terkenal Karena berisikan dua putri jahat di timnya Dan sudah jelas masing-masing dari mereka pasti sangat berkembang dengan timnya yang baru dibandingkan pada season 1 Contoh lainnya pada tim Kun Walaupun Kun sempat terhambat karena berpisah dengan Sibisu dan pengkhianatan Rasel Tapi Kun pada tim ini pun bisa dibilang cukup berkembang Apalagi di sana terdapat Novik dan Kunran Dengan tim Kun yang baru ini Gue yakin Kun juga mendapat perkembangan karakter yang cukup tinggi Lalu Bam yang berlatih sendiri bersama dengan Jin Sungha dan Han Sungyu Juga pasti mendapatkan perkembangan karakter yang sudah jelas Apalagi dia merupakan karakter utama dari cerita ini Tapi sedangkan untuk Rak sendiri Kalau kita ingat lagi Gue melihat tidak ada perubahan terhadap kekuatan atau yang spesial dari Rak ini Apalagi saat awal season 2 Rak hanya terlihat membuat tim yang hanya berisikan para Kew Rajanya Joks dari Thor of God Walaupun sempat sih Di Ark Walkshop Rak akhirnya mendapatkan upgrade kekuatannya Dengan mempunyai tombak yang baru yaitu Mad Shoker Yang tadi udah gue sebutin sebelumnya Tapi setelah itu Justru kita bisa melihat karakter Rak ini semakin ketinggalan jauh Contoh lainnya yang sebenarnya cukup mengecewakan Sebagai karakter pendukung utama Bam Justru kekalahan melawan Arya Inieta ini Malah terlihat mengecewakan ya sebenarnya Jika dibandingkan oleh Kunran Yang bisa mengalahkan Arya Inieta Memang sih Kunran memang merupakan keturunan dari 10 keluarga Agung Tapi setelah kita diberitahu tentang Rak Merupakan keturunan dari natifuan Justru kekalahan Rak ini melawan Arya Inieta Jadi hal yang mengecewakan ya Lalu selanjutnya juga Setelah Ark Station Nemhan Rak disini harus ketinggalan perkembangan karakter lagi Karena dia harus terlempar ke dalam lantai tersembunyi Di saat itu Justru Bam dan Kun mendapatkan perkembangan karakter lagi Bam yang berlatih di Rise Spot Bersama dengan Dewa Para Guardian di Kereta Neraka Dan Kun mendapatkan pelatihan bersama Evan Edrock Sehingga mendapatkan teknik baru bernama Enakor Bahkan saat berada di dalam lantai tersembunyi Rak tidak bisa melawan musuh abadinya sendiri Itulah kenapa Sebenarnya banyak yang kecewa Akan perkembangan dari karakter Rak ini Untungnya pada Ark lantai tersembunyi Saat pelatihan yang diberikan oleh Kun Edwan Rak akhirnya mendapatkan sebuah perkembangan karakter yang cukup besar Karena dari situ Kita tahu ternyata Rak ini merupakan keturunan natifuan Kira-kira segitu dulu Pembahasan mengenai fakta-fakta Rak yang ada Sekarang gue mau bahas satu teori Yang mungkin ada hubungannya dengan masa lalu Rak Dan tujuannya untuk menaiki menara Nah dari sini gue mau mulai bahas tentang musuh abadi Rak Yang muncul di lantai tersembunyi Di sana tim BAM harus menghadapi berbagai macam musuh Dari Big Breeder Data Jahart Dan sampai ke musuh abadi yang muncul dari setiap orang yang masuk ke lantai tersembunyi itu Musuh abadi ini muncul hanya di lantai tersembunyi Sebagai penyeimbang dunia yang ada di sana Jenis-jenis musuh abadi setiap orang pun juga berbeda-beda Contohnya seperti BAM Sosok musuh abadinya adalah dirinya sendiri saat masih berada di bawah kendali Fook Yang merupakan sosok yang paling dia takuti dan dia benci Sampai-sampai seperti Joaquin kalau musuh abadinya ini merupakan sebuah pedang Dan untuk Rak sendiri Dia harus menghadapi musuh abadinya sendiri yang merupakan sosok binatang atau monster seperti belut raksasa Awalnya memang gue pikir kalau musuh abadi dari Rak ini Hanya berasal dari cerita yang pernah didengar Rak saat dia berada di tempat asalnya Tapi gue nemu teori dan hubungannya dengan Rak yang sebagai natifwan Kita tahu bahwa semua natifwan yang ada di menara Kebanyakan sudah dibunuh dan sisanya sudah terkutuk oleh jahat Tapi gimana ya dengan nasib keluarga Rak yang di tempat asalnya Dari cerita kun Edwan ini Sepertinya Ras dari Wraithaser ini Hampir punah karena kutukan dan sebagian sudah dibunuh oleh jahat Karena jika Rak merupakan natifwan Seharusnya suku Wraithaser ini juga merupakan natifwan dong Itulah kenapa musuh abadirak merupakan monster ular atau belut raksasa yang berada di laut Yang sebenarnya menggambarkan monster itu yang membunuh para natifwan Loh, bukannya yang membunuh natifwan itu jahat ya? Lalu, apa hubungan monster laut itu dengan jahat yang telah membunuh para natifwan? Nah, disini pada lantai tersembunyi Menurut gue, Xiu mau mengasih clue kepada kita Mengenai masalah lorak dengan para natifwan Dan juga hubungannya dengan musuh abadirak yang merupakan monster laut ini Ditambah juga hubungannya dengan jahat Apalagi jahat yang ada saat itu merupakan jahat yang masih muda Kalau kalian ingat, data jahat saat itu memiliki sebuah senjata Yang didapatinya sebagai hadiah dari workshop Senjata itu berupa jarum yang dapat memiliki 3 perubahan bentuk Dan masing-masing memiliki nama atas perubahannya Senjata itu bernama Lechalicus Dan pada perubahan ketiga, senjata ini memiliki nama yaitu Leviathan Kalian pasti tau lah ya, monster mitologi yang bernama Leviathan Dan monster yang menjadi musuh abadirak ini Memiliki kesamaan dengan monster mitologi yang bernama Leviathan Bukan suatu kebetulan kan, nama senjata jahat yang dapat berubah Dan memiliki nama Leviathan ini Sama dengan musuh abadirak Gak hanya sampai situ Jahat juga dapat mengeluarkan sebuah monster laut Yang menurut gue, itu perhujudan dari Leviathan sendiri Jika kalian bandingkan Monster yang keluar dari senjata jahat dan musuh abadirak Kedua ini sangat memiliki kemiripan Bahkan bisa dibilang hampir sama ya Itulah kenapa muncul dugaan Hal ini ada hubungannya juga dengan Paranatif One Yang sudah dibunuh oleh Jahat Dan inilah pembahasan Tower of God mengenai Raqq kali ini Gue akan balik lagi dengan pembahasan Tower of God lainnya Thank you semua yang udah nonton Dan sorry jika masih banyak kekurangan apalagi kesalahan Tungguin terus update dari channel ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye